Oke, halo semuanya kembali lagi di Virtua Nief dan kali ini kita mau bahas ini Nissan Serena C Kalau kemarin C27 sekarang harusnya C28 ya, tapi gue belum cek Harusnya sih C28 Nah, ini mobil belum di launching di Indonesia, baru di launching di Jepang Dan Nissan Serena itu adalah salah satu pelopor MPV boxy yang sangat laris di Jepang Termasuk di Indonesia Nah, kali ini model terbarunya jadi lebih keren Tapi yang lebih keren yang kita lihat langsung dibandingkan dengan kita lihat di video atau di foto Karena di foto di video keliatannya kayak mobilnya tuh kecil, ramping, padahal aslinya lebar Dan dia tuh kayak apa ya, kayak satu shape, kayak si lampu sama grill tuh jadi satu gitu Jadi dari sini ke sini tuh kayak jadi satu, nyambung Dan di bagian sini ada lekukan yang mengingatkan kita kayak Alphard yang Gorilla Alphard yang 2016 ya, 2015 Tapi yang baru kan gak kayak gitu Dan ini keliatannya kayak lampunya ada satu, dua, tiga, empat, lima Padahal lampunya cuma ada satu, dua, tiga di sini aja Yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam ini Yang dua ini krum, yang ini itu kalau gak salah dia lampu DRL ya Nah, di sini terima ada proyektor satu, proyektor dua, sama lampu kecil biasa di bagian sini Detail-detail dari grillnya pun dia juga mirip-mirip kayak Alphard sih Dia tuh dibikin ada krum-krum kecil gitu, banyak Kesannya sih lebih mewah, dan ada satu detail yang gua suka banget di mobil ini Ini di bagian sininya nih, ini beneran bolong Dan udaranya tuh diadirin ke belakang buat aerodinamika Itu hal yang sangat jarang gua temukan di mobil keluarga Biasanya cuma hiasan doang, tapi ini beneran berfungsi Jadi gak ada lubang-lubangan palsu di sini Yang ada mata-mataan palsu Dan karena ini adalah eventnya Osaka Auto Mesh Dimana yang ditampilkan itu adalah mobil-mobil yang gak mungkin standar harus ada modifikasinya Dan ini sama, ada modifikasinya juga Yaitu dia pakai body kit Auteh Customize Jadi lips di bawah sini, itu buatannya Auteh Di sini juga, sama, sampai ke side skirt yang ada di samping Nah, di sini juga ada nih logo Auteh-nya gini Warnanya biru juga Dan gua suka banget nih warna birunya kayak Warna birunya apa gitu ya, beda gitu Kayak keungunguan tapi gak ungu juga gitu Nah, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya Ini masih ngomongin pay attention to detail Jadi lampunya, ini tuh kayak dibikin nyambung Di sini tuh ada item-item panel black piano Dan tulisannya Serena di sini Cakep ya Terus nyambung lagi ke kaca belakang Jadi kayak dia tuh tarikan garisnya tuh nyambung kaca Ini kayak dibikin floating Kap mesinnya Keren ya Lanjut ke samping, sekarang ke bagian bawah ya Di sini, ini ada add-on sedikit ya Kecil Nah, ini add-on atau nyambung body ya Ini kayak nyambung body deh Bukan add-on ini Bukan add-on loh ini Nyambung body Kenapa dibikin begini ya Aksen aja kali ya Nah, untuk yang version Autech ini dia dapet Nih, pelek Autech Peleknya ini dia warnanya kayak Krum tapi dark krum Terus di bautnya, lihat dong Bautnya pakai baut Autech juga Jadi bautnya pun juga beda Sama dia pakai ban Michelin Ukurannya R18 Nih, detailnya 225 50 R18 Ini jarang-jarang loh Mobil Jepang pakainya Pilot Sport 4S Jadi dari peleknya Kaki-kakinya udah keren ya Nah, sini lagi Dia punya spion Warannya silver Sama side skirtnya Itu keren banget Karena desainnya tuh dibikin Kayak ada gantung di tengah gitu loh Jadi gak dibikin rata sama dia Aksen silvernya Disininya ada Patahannya, lihat deh Keren ya Ganteng lah pokoknya Ini dia pakai krung Sama kacanya gede banget loh Tinggi kacanya Nah, disini ada Sliding door Railnya ngumpet di bagian bawah Sama disini nih Lanjutan yang tadi Ada nih Kayak over fender dikit Tapi sewarna body Entah kenapa dibikin gini Dan ini kayaknya beneran deh Bukan tempelan ya Emang desain Panelnya kayak gitu Sama disini ada garis-garis Di kaca belakang Ini buat antena radio Sekarang kita ke belakang yuk Nah, ini desain belakangnya seperti ini Dan bisa kita lihat Sekarang desainnya lebih berani Kalau depannya tadi Lekukannya masih agak sopan Yang belakang Lekukannya tajem Di bagian sini tajem Sininya tajem Tajem Ini apa lagi di bagian sini tuh Lekukannya lebih berani Jadi gak kayak desain serena yang biasanya Kesannya tuh masih agak dibikin membulat Ini dibikin kayak Harajuku style Dan Kalau kita lihat lagi Versi Outek ini Dia tuh ada emblem disini Sama di bagian bawahnya sini Ada tambahan Kayak lip silver gitu Di belakangnya Diffuser Nah Satu hal yang Menurut gue agak sedikit aneh Karena Dia punya logo Nissan Itu besar sekali Ini sangat besar Untuk sebuah emblem di belakang Tapi logo yang besar ini ada maksudnya Bukan karena Nissan mau narsis Enggak Karena di bagian sini Ini bisa kita pencet Ada tombolnya Nah Kita bisa buka Bagian belakangnya Tidak perlu sampai penuh Jadi kacanya bisa kita buka separoh Ini kalau Videografer mau ngambil video mobil Kita di belakang dibuka Seneng banget Wih Lekak Tapi Sebenernya berbahaya sih Tapi ini berbahaya dibuka semuanya Dibanding begini Ya Jadi ya ada plus minus lah Nah ini ada tarikatnya lagi disini Jadi bisa ditut Dari dalam ya Tapi di dalam sini sayangnya Dia gak punya Gak punya pencetan buat ngebuka loh Ya jadi cara ngebukanya itu Cuma dari Luar doang Tapi oke lah Buat Taruh barang-barang Buat ngambil barang dengan mudah Gak usah Buka pintunya Nah kenapa ini penting banget ya Soalnya Mobil ini Kalau buka pintu belakang Itu besar sekali Gak percaya Nih Pintunya Sangat Amat Panjang Wah Panjang bener kan Jadi kebayang Kalau kalian lagi di parkiran Gitu kan Di belakang ada mobil Mau buka gak bisa Karena pintu panjang banget Bisa buka separoh aja Itu praktis Nah Ini sekarang bagian belakangnya seperti ini Dan Gue baru pertama kali ini nemu nih Ini karpetnya warna biru Bagus loh Dan di bawah sini Kita bisa buka Besar sekali bagasinya Sama seperti Nissan Serena yang udah-udah Emang terkenal Ruang Bagasinya lega di bawah situ Nah Kursi belakangnya Itu bisa diatur Sampai Rebah banget Tapi kalau serebah ini Pasti mentok ya Kalau lagi dibuka boleh lah Terus Ini bisa kita lipat Kita taruh dulu Ini ditaruh sebelah sini Dia kayak Innova Kalau Innova kan sebelah kiri ya Toyota ya Kalau dia di sebelah kanan Nah ini cara Ngelipatnya Tinggal di Lipat seperti ini Terus Kita tarik Nah nanti dia ada pegasnya Jadi kita gak usah pakai effort ya Gak usah pakai tenaga Buat naikinnya Mudah ada Pegasnya Tinggal kita cantolin disini Setelah dicantolin Kita akan cekin aja Tinggal tarik disini Nah Udah gitu tinggal kita lipat Tapi dia lipatnya belum otomatis ya Kalau yang punya Toyota kan beberapa udah otomatis Dan ini ada hal yang cukup jarang Karena di bangku baris terakhir Kita tetap dikasih meja Buat makan Biasanya meja makan itu cuma di tengah doang Ini di belakang pun dikasih meja Jadi buat Kalau penumpang belakang mau makan Kita tetap dikasih Kita coba buka lagi ya Karena kita pengen coba Nanti duduk di bangku belakang Seperti apa rasanya di serna baru ini Oke Ini kita buka manual Kita turunin Nah Sekarang kita naikin lagi Sama Dia kayak Alphard loh Ini bagian belakangnya Bisa kita geser-geser Mana tadi Nah Ada relnya disini Jadi Kalau menurut Kalian Ini kurang maju Mau bawa barang bawaan banyak Bisa dimajuin Tapi ininya tetap masih mentok sih Jadi dia bukan rel di bawah Tapi relnya di atas Itu ya Oke Sekarang kita ke dalam yuk Kita tutup pintunya Dia belum pakai pintu elektronik Target Masih pakai Bukan tutup biasa Nah sekarang kita mau masuk ya Sebelum masuk Kita ada pegangan tangan yang sangat besar sekali disini Kita tinggal naik kesini Ini agak sedikit rendah sih Kita naik Terus kita duduk Waduh Nissan Serna terbaru Apakah ada standaran tangan sebelah kanan? Ternyata tidak ada Standaran tangan hanya di sebelah kiri Saja Ini bisa dibuka Buat konsol Taruh barang Gitu ya Dinaikin jadi seperti ini Jadi dia bisa dibikin 8 seater Disini 3 Belakang 3 Di depan 2 Tapi bisa jadi Sampai sitar juga Dengan cara Dibikin seperti ini Dan ini bisa kita Majuin ke depan Sampai ke Baris paling depan Nah Cuma kalau di Jadikan baris paling depan Kita gak ada amres disini ya Disini gak ada amres Disini gak ada amres Ya ini Kayak si ental lah ya Kurang lebih ya Harusnya sebelah kanan dikasih amres Sebelah kiri dikasih amres Kalau belinya mungkin bisa kita bawa ke Om Ferry Jok ya Buat Nambahin amres Biar enak Selama dia gak ada standaran kakinya Di bawah Nah disini ada tombol Untuk heated seat Jadi ada penghangat kursinya Buat di bagian tengah Yang disini Itu bisa buat maju mundur ya Cukup jauh Mujur mundurnya Seperti itu Dan disini Ini bisa buat Tidur Kursinya empuk Dan bagian kulit tengahnya ini Dibikin kayak ada konturnya Kulitnya bukan kulit asli Disini juga bukan kulit asli Cuma ini konturnya sih bagus ya Lucu Ini kita undurin lagi ya Sekarang kita mau coba Duduk di Bangku belakang Tapi sebelumnya Disini ada USB Ini sama nih USB nya Kayak di Mitsubishi Karena emang Nissan Mitsubishi Kan sekarang jadi satu ya Nah ini bisa dibuka juga nih Jadi meja makan Nah ini ada cup holder Eh cup holder lucu Nah cup holdernya begini nih Lucu nih Kenapa agak ribet ya Oke Nah Lucu sih nih Bentuknya kayak gini Sekarang kita ke belakang yuk Jadi ternyata disini tuh ada kuas ya Di bawah Ini bisa kita geser kesini Habis kita geser Kita bisa mundurin Sampai lebih jauh Tapi dia gak sejauh Foxy sih Cuma segitu doang Jadi kalau misalkan kita mau Punya space yang agak Gede ke samping kanan kiri Nah Bisa digeser deh saya mentok Oke Sekarang kita ke Bagian paling belakang Hop Biar ngeliatnya enak ya Ribet juga ya Nah Ini sekarang kita ada di belakang Nah di belakang sini kita akan menemukan tombol buat buka tutup pintu Geser elektriknya Sama disini ada USB charger tipe C Ada cup holder Terus disini ada garis-garis antena lagi ya Dan babel awarnya ada disini Tapi sayangnya dia belum pakai panoramic sunroof Iya Sayang banget ya Gara-gara Foxy udah gak pake lagi Serena gak pake lagi Sekarang jadi Di kelas ini gak ada panoramic sunroof lagi Dan buat temen-temen yang penasaran Siapa sih Orang yang megang HP dari tadi Nah ini nih Covery nih Wedeh Ini yang punya Bosnya Rotary Auto nih Sementara Jadi kameramennya Rituan Hanif dulu Dan kalau kita mau keluar dengan gampang Disini ada tuas Bisa diinjek Habis itu nanti dia akan maju Dan ngelipat Jadi kita keluar masuknya gampang Gak perlu lewat aisle disini Gang Nah bisa lewat situ Dan disini Seperti yang gue bilang tadi Nah Ya disitu ada Meja makan Ada kre Nah disini ada AC Kontrollernya dari situ Dan dia sudah pake mode elektrik ya Jadi ada layar tengahnya disini Temperaturnya bahkan bisa jadi Triple zone loh Jadi individual Temperaturnya Nah tapi sayang Dia tidak ada Panoramic sunroofnya ya Sekarang kita ke depan yuk Sekarang kita masuk ke dalam interiornya Waduh Ya Kalau Kemarin gue naik Foxy itu ya Ketika masuk ke dalam interiornya Gue rasa tuh Foxy udah paling mewah Mewah banget Tata pas masuk Nissan Serena C28 Ini lebih mewah lagi dong Asli Ini interiornya bagus banget ya Gue seneng Nissan-Nissan yang baru ini Sekarang Interiornya bagus Ya Dia punya layar gede banget disini Meskipun dia bezelnya disini Agak besar juga ya Mungkin kalau Kayak Stargazer gitu Bakalan cebel orang Tapi ini gak sih Karena dia Dibikin rata Bukan masuk ke dalam Sama disini tuh ada Sek Gitu Karena dibagian sini kan Agak dibikin maju Jadi disini tuh kayak ada Kayak ada apa ya Kayak ada transisi gitu loh Bagus nih dilihatnya Nah layarnya besar Di bagian sini Dan menu-menunya juga Cukup bagus ya Walaupun sebenernya Secara sistem infotainment Dia sama kayak Mitsubishi Cuma kenapa Mitsubishi itu Desainnya agak kurang bagus ya Yang ini desainnya udah kekinian Meskipun Nah masih agak glek-glek gitu Gak smooth banget Ya gak sih Sama Steernya ini Ini kulitnya Halus banget loh Halus banget Gak berasa kayak mobil Di kelas desain Serena Kenapa ini halus banget ya Ini bannya apa nih Kayak lebih halus dari Napa leather gitu loh Gak ngerti apaan Pokoknya ini halus banget Dan satu hal yang gue suka Di Mercedes-Benz C-Class Itu ada di mobil ini Gue waktu itu bikin video CW205 C-Class Gue suka banget Sama mobil yang Pake motif kayu Ngedok Dan gue temukan di mobil ini Ini motif kayunya Ngedok Kayak di Mercy ya Ini kayak di Mercy loh Asli loh Keren banget Gak cuma disitu aja Akan berlanjut Sampai disini Kayu ngedoknya Sebelah kanan ada juga Sama untuk Bagian sininya Ini tengah sini Ini kan dibikin kayak meja tuh Ini dibikin kulit semua Dan balutannya warna biru Di atas sini Dia kulit Dia pakenya Bahannya keras Hard plastik semua Sama disini ada speaker nih Ternyata Mungkin buat center speakernya ya Terus tombol-tombol disini Ini semuanya kapasitif Kecuali Transmisi ya Jadi transmisinya itu Tombolnya lucu Gak keliatan P R N D D ada manual Nah disini nih Dan ada logo Outek disini Terus AC nya Sudah dual zone Jadi triple zone Sampai ke belakang Semuanya full kapasitif Mungkin gak semua orang suka Sama ada Hated seat Buat kiri sama kanan Disini Mana yang gak keliatan Nah Start stop engine nya Ada disini Ini mati Oh Buat ini Ram tangannya disini nih Bukan di layar dia Indikatornya ada disini dia Tuh Lihat tuh Indikatornya di bawah sini Lucu ya Terus ke bagian atas sini Ini mirrornya udah digital ya Jadi pakai kamera Tapi kalau kita giniin Nah jadi kaca biasa Jadi kamera lagi Disini ada tombol-tombol Buat menu Dan kawan-kawannya Tuh Lihat tuh Ada brightness Down up Rotation Indication Dan kawan-kawannya ada disitu Sama di atas sini Nah Oh ini Tombolnya masih sederhana banget Tapi tombolnya model baru nih Sama ada SOS disini Sama ini buat lampu Nah ini bagian sininya Ini sayang banget Plastik ya Jadi gak kerasa mewah Ada lubang-lubangnya disini juga Sama disini ada Kaca Tapi tidak ada lampu Sayang sekali Disini juga kayaknya gak ada lampu nih Ini bagian sininya sih gak berasa mahal ya Padahal Pas ngeliat speedometernya Ngeliat desain ininya Itu rasanya mahal banget Dan Bagus banget sih Nyambung lagi disini nih Tuh Door trimnya juga rasanya mahal Kecuali di bagian sini Disini juga bagus Dan tombol-tombol Polino juga bagus Di Nissan yang sekarang Nah setirnya pun juga sama Gue ngerasa Ini lembut banget Tombol-tombolnya juga Ini persis nih Tombol-tombol ini kayak Punya Outlander yang kemarin kita bahas Dan dia punya tombol Electronic parking brake Tersembunyi di bagian bawah sini Terus di bagian sini Kita akan menemukan beberapa tombol Yang pertama Ini buat trip reset Ini brightnessnya Auto start stop Hated steering wheel Ada eco mode Pintu kiri kanannya Yang ngumpet disini Dan matinya juga ada disini ya Nah disini pun juga ada Tempat buat naro kartu Nah ini cup holder Cup holdernya ada giniannya juga Jadi biar gak gerak-gerak Dan ini yang gue bilang tadi nih Motif kayu doffnya ini bagus banget Door trimnya Tombol-tombolnya Disini ada pocket lagi Dan besar lu sampai ke depan Jadi dia modelnya tuh kayak gini nih Disini ada pocket kecil Cup holder Ada pocket lagi di bagian sini Dan ini semuanya plastik Keras Sampai disini plastik keras Yang disini baru Dia pakai Yang lembut Ini lembut Ini keras Di bagian sini Dia cuma ada Mengatur ketinggian kursi Masih manual Semuanya masih manual Oke Kita tutup Ini lampunya Untuk auto headlampnya Pencet yang sini Sama ke hotlander tadi Jadi emang Nissan itu Berbagi Tombol dengan Mitsubishi Dan itu hal yang bagus sih Karena tombol-tombol Nissan Lebih berkualitas Dibandingkan dengan Mitsubishi Yang gue tau Nah sama tempat penyimpanan Disini ada tempat penyimpanan ya Dan ini kayaknya buat HP nih Bisa buat wireless charging Terus disini ada buat charger juga Type C Dua biji Ini apa nih Ini apa nih ya Ini kayak indikatornya Sama disini ada tempat penyimpanan Kecil sekali Disini ada tempat penyimpanan juga Dan disini ada tempat penyimpanan lagi nih Wow gede yang disini Nah Untuk disini kita dapet armrest Disini pun juga dapet armrest Sama buat yang versi Autech ini Nah ada tulisan Autech disininya ya Keren banget Wah Asik Nih Dari sini pemandangan Speedometernya Konsol tengahnya Setirnya Ganteng ya Kalau ngeliat langsung Ini lebih ganteng lagi Kalau ngeliat di video Mungkin ya biasa aja Intra ada bagus sih Wah ada pedal shifternya Lupa ngasih tau Wah cakep Nice Nissan Nah sama disini nih Ada micro SD Kayaknya ini termasuk buat Deskampnya yang ditaruh atas sini ya Oke Jadi setelah kita Ngeliat langsung Nissan Serna baru Gue sih impresif ya Interiornya jadi bagus Memang ada sedikit minor-minor Kayak misalkan Tengahnya belum captain seat yang proper Atau mungkin penerima kesan roofnya hilang Tapi oke lah Pas kita driving gitu Ini mobil keluarga ya Biasanya kalau kita bawa mobilnya tuh Kita jadi supir juga Anak-anak di belakang gitu kan Pas sitir sih kayak Dashboardnya mewah banget sih Tapi entah gimana rasa berkendaranya Dan katanya Yang masuk ke Indonesia itu Pakai varian hybrid Pakai Nissan e-Power Jadi Dia pakai mesin listrik Mesin bensin ya Hanya sebagai genset Penasaran kan? Gue juga penasaran Jadi stay tune terus di vlog ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Dan drop komen below Kalian suka apa gak sama mobil ini Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya